Semut adalah salah satu hama rumah tangga yang paling umum ditemukan selain kecoa, nyamuk, dan lalat. Ukurannya yang kecil dan rapuh membuat hampir tidak ada manusia yang takut pada semut. Di balik ukuran tubuhnya yang kecil, kira-kira apa saja ya fakta menarik tentang semut? Berikut adalah 20 fakta menarik tentang semut yang pasti belum kamu tahu. Semut adalah serangga eososial dari keluarga Formisidae yang jumlahnya sejauh ini diketahui terdapat 12.000 spesies. Semut telah menjajah hampir setiap daratan di bumi kecuali Antartika, Greenland, Iceland, dan sejumlah kecil pulau yang terisolasi. Semut biasanya membentuk koloni dengan satu sarang dan satu ratu, tetapi beberapa spesies telah membentuk kelompok besar yang disebut superkoloni. Di dalamnya terdapat banyak sarang dan banyak ratu. Menurut situs nmaps.org, spesies asli semut terbanyak ditemukan di Queensland sebanyak 996 spesies, disusul oleh Kalimantan dengan 909 spesies. Ukuran tubuh semut bervariasi dari 0,75 sampai 52 mm, dengan warna tubuh yang paling umum adalah kuning, orange, coklat, merah, dan hitam. Beberapa lain warna semut adalah hijau dan ungu. Spesies terbesar semut yang pernah ditemukan adalah Fossil Ratu Semut Titanomerma Gigantum yang berukuran panjang 6 cm dengan lebar sayap 15 cm. Nenek moyang semut diakini adalah tawan Vespoid yang hidup pada periode Crestaceous. Fossil semut pernah ditemukan dalam getah pohon dan cetakan pada batu. Dari fossil inilah peneliti menyimpulkan bahwa semut modern dan tawan Vespoid memiliki karakteristik yang sama. Semut ternyata bisa memperbudak semut dari spesies lain. Semut Amazon akan menyerang koloni dari semut formica, membunuh ratu mereka, kemudian memperbudak semut pekerja untuk melayani ratu semut Amazon yang disebut juga ratu poliergus. Ada semut, ada gula. Kenapa semut suka gula? Semut terkenal sebagai pekerja keras. Jadi, mereka membutuhkan lebih banyak makanan berenergi tinggi seperti gula, madu, dan bentuk pemanis lainnya daripada serangga lain yang tidak mengeluarkan begitu banyak energi untuk bergerak. Semut tidak hanya makan karbohidrat atau gula saja. Semut juga butuh protein yang bisa didapatkan dari serangga dan semut juga butuh air. Sama seperti kupu-kupu, semut juga mengalami metamorfosis yang kompleks sebelum dianggap menjadi dewasa, dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Namun, pupa mereka tidak seperti kepongpong, melainkan berkembang tanpa pelindungan apapun. Semut biasanya dibagi menjadi tiga kasta, yaitu ratu, pejantan, dan pekerja. Secara individu, semut dapat menjadi sasaran parasit seperti nematoda, lalatporit, dan fungi, yaitu jamur. Salah satu jamur yang menjadi parasit adalah jamur semut. Jamur semut mengambil alih sistem saraf dan otak semut, lalu otak akan rusak. Hal ini membuat semut bergerak tidak terkendali. Beberapa jam setelah semut mati, jamur ini akan berbuah dengan cara menembus tokoran semut, hingga suatu saat buah jamur ini akan pecah dan menembarkan spora. Jika di sekitar tempat itu ada semut atau selerangga lainnya, maka siklus hidup yang sama akan kembali terulang. Semut tidak punya telinga, sehingga semut berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan pheromon, ketaharan, dan sentuhan. Karena sebagian besar semut hidup di dalam tanah, mereka menggunakan permukaan tanah untuk meninggalkan jejak pheromon yang mungkin akan diikuti oleh semut lain. Pheromon sendiri adalah zat kimia yang dihasilkan dari tubuh semut yang berfungsi untuk menangsang atau menarik lawan jenis. Semut peluruh memiliki sengatan serangga yang paling mematikan. Meskipun biasanya tidak fatal untuk manusia. Sengatan ini diberi peringkat tertinggi pada indeks rasa sakit sengatan yang diciptakan oleh peneliti Justin Skimit. Kecuali di mangsa atau kamu injak, ratu semut bisa hidup selama 30 tahun. Semut diperkirakan mampu membawa 10-15 kali berat tubuhnya. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa leher semut sangat kuat, sehingga dapat menopang 1000-5000 kali berat semut. Dalam halnya manusia, ini sama saja seperti leher dari seorang pria seberat 68 kg yang menopang berat 340 ribu kg. Penasaran berapa jumlah semut di seluruh dunia? Diperkirakan ada sekitar 20 kuatriliun semut, atau dalam bentuk numerik 20 dengan 15 nol. Taukah kamu ternyata semut punya dua perut? Semut menyimpan makanan untuk dirinya sendiri di satu perut, sedangkan perut lainnya untuk menampung makanan yang dibagi dengan semut lain. Apa yang terjadi jika semut punah? Semut menggalir terowongan saat mereka membangun koloni. Terowongan kecil ini memungkinkan oksigen dan air mengalir ke akar tanaman dan pohon. Ini dikenal dengan aerasi tanah dan merupakan bagian yang sangat penting dari kerangsungan hidup tanaman. Kepunahan semut akan mengacaukan pertumbuhan tanaman dan menghancurkan hubungan simbiosis antara tanaman dan ekosistem. Semut juga memakan daun dan membedakan daun dalam jumlah besar kesarangnya. Setelah membusuk, daun daun ini berubah menjadi pupuk alami yang penting bagi tanaman di dekat koloni semut. Demikian juga, semut membantu membusukkan hewan dan bangkai yang mati. Punahnya semut akan mengakibatkan berkurangnya pertumbuhan tanaman karena kekurangan unsur hara. Kemudian, jika semut punah, banyak serangga lain, burung, dan hewan yang menjadikan semut sebagai bahan makanan akan menderita. Seperti terenggiling, babi tanah, sigung, burung pelatuk, laba-laba, dan lainnya. Semut digambarkan sebagai pekerja keras. Tapi, tahukah kamu sekitar 40% semut pekerja dalam satu koloni ternyata tidak melakukan apa-apa? Kira-kira kenapa ya? Jadi, menurut sebuah penelitian, menyimpulkan bahwa semut pemalas ini berfungsi sebagai tenaga kerja pengganti. Dalam penelitiannya, ketika semut pekerja aktif dipisahkan, para semut pengangguran ini dengan sigap akan menggantikan para semut pekerja tersebut. Sedangkan, ketika para semut yang tidak aktif ini diambil, tidak ada semut lain yang menggantikan posisi mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saatnya tahu, saatnya kamu tahu.